Bangun terus, seperti siapa yang bangun terus ini? Tiga orang disini nih, bangun terus mikirin Jakarta mau diapain Tapi kalau dalam sepekan ini melihat arus mudik nih, pengen tau pendapatnya nih Bang Adiaksa dulu deh Saya dulu ya, saya orang yang paling sedih hari kemarin tahun ini Kok sedih? Saya orang yang dari mulai 4 tahun ada di Jakarta dan tidak pernah mudik Karena orang tua saya, kakek saya, abah saya semua dimangkapkan di Jakarta Tapi hari ini saya paling sedih, kenapa? Jakarta yang Teguh beriman, itu tahun-tahun sebelumnya marak dengan hotel-hotel Dengan selamat hari Ridul Fitri, marhaban ya Ramadan Ini sejak Pak Ahok gak ada nih, sesepi Kok langsung aja ya? Saya langsung aja saya Ini sejak mudah-mudahan Pak Ahok dengar ini Ini Teguh beriman ya, harus netral Malam Lebaran, Anda boleh lihat jembatan-jembatan iklan Tidak ada satupun juga iklan selamat, hadir Ridul Fitri Melampu-lampu Di daerah gitu ya, sedih banget sih, Aji Seperti tidak ada apa-apa Bukan hanya sekedar simboli saja Bukan soal simboli, penting Oke lah, yang namanya dulu jaman Pak Harto, jaman Voke, jaman Pak Jokowi masih ada Apa namanya? Takdir penini? Takdir, bukan takdir di Monas ya Ini takdir dilarang sama sekali Tapi yang namanya Umbul-Umbul ini gak ada Coba tolonglah Ya kan? Pak Gubernur ini, Pak Ahok Makanya saya bilang Kalau nasionalis religius Jangan pilih-pilih Ini Teguh beriman Bang, baru kali kedua jangan emosi banget ya, Sam Enggak, saya emosi gitu Enggak, saya emosi kenapa? Karena saya ngelajakan tadi, saya kesini kan ini lewat Ambrini kan ya Woleh kotanya siapa ya ini Woleh kotanya? Siapa sih Woleh kotanya? Woleh kotanya coba Siapa sih Woleh kotanya kita nih? Maksud itu gue harus supaya beliau, kalau beliau denger, beliau harus lihat Jadi, siapa Woleh kotanya sekarang? Gue gak kenal Nah, kenal ya, gak tau ya Nah, itu cuma dikasih tau Ini Jakarta, coba lihat ya Biasanya kita jembatan-jembatan Selamat Hari Raya, Marhaban Ramadhan pertama kali ini, ini gak ada Di mall, mall, kondok indah saya lihat Cuma kecil Yang saya lihat, mall saya terus sebut-sebut aja deh Bahwa anak saya lihat Ya Allah, Ya Rabbi Ini kok begini, ketanya Teguh beriman Oke Cobalah Ini jadi pikiran kita bersama gitu loh Ini pikiran kita bersama ya Gue satu orang Gue satu orang Jangan bilang lagi, saya bawa kesara lagi kayak gini Besok lagi munculnya Ini bukan suara Sarah Ini mayoritas Masa Jakarta ini Teguh beriman Jadi kalau masalah lebaran Ya lebaran ditutup kemakan dong Nah, kalau misalnya mau Natali, silahkan Ya, sekarang ini suaranya Bang Adi Aksa nih Kita dengarkan dari Mas Sandi ya Mas Sandi ya Ini gelap-lapi ya Mas Sandi Jadi kaget nih Mas Sandi Sampai terkesima Pertama ya, kita mengucapkan Selamat Hari Raya Dulfitri Mohon maaf lahir batin Dan ini saatnya kita menikmati hari kemenangan ya Dan lainnya kita membuka pintu maaf juga buat semua Kita pasti banyak salah selama satu tahun terakhir Termasuk salah juga sama Pak Gubernur Basuki kan Jadi kita mohon maaf Dan semoga nanti Salahnya Pak, Pak Basuki salahnya Ya mungkin ada salah-salah ucap Salah-salah kata Kita mengkritik Ya tapi kan dalam semangat untuk membangun Jakarta yang lebih baik Jadi intinya menurut saya ini saatnya menikmati Jakarta juga Karena Jakarta kita bisa lihat sangat lenggang Dan suasananya benar-benar suasana yang optimis ya Saya lihat bahwa Ya, suasana mudik gimana Mas Sandi? Suasana mudiknya Sebenarnya menurut saya ada perkembangan baru ya Karena ada jalan tol yang sampai ke Brebes secara Ya, si Pali itu kebetulan saya juga ikut ngebangun Tapi saya agak prihatin mungkin karena Api jatuh korban ya Ya, jadi pertama-tama kita simpati kepada korban yang jatuh Belasutkawa Inamlelaiwa inamlelaihojiun Belum pernah terjadi sebelumnya Seperti itu Tapi ini merupakan cerminan buat kita Bahwa suatu infrastruktur yang dibangun itu Harus disertai dengan pembangunan SDM-nya Bagaimana mendidik para pemudik ini juga mengatur jam untuk mudiknya Ada perubahan juga disitu ya Perubahan mindset Karena ini kan jalan tol yang langsung sampai ke Brebes gitu loh Begitu Brebes nyampe itu gak bisa tertalangi gitu Kalau Mas Sandi sendiri pernah mengalami tidak mudik Mungkin dari masa kecil, termaja, akhirnya sekarang mudik Terus juga bermacet-macetan, apa sih yang berasakan? Kalau saya gak pernah mudik Karena kan memang besar keluarga semua ada di sini Tapi pas tahun lalu 2015 kan itu jalan tol Cipali itu kami yang bangun Kami yang bangun kami melihat bahwa ini diperintahkan oleh Pak Jokowi kan Harus pokoknya lancar waktu itu Jadi kita duduk disitu bermacet-macetan Dan sampai memang 2-3 jam Karena itu ada 4 lajur Bukan 4 lajur, 4 gerbang tol Nah jadi terbagi macetnya Nah tahun ini kan dicabut semuanya Jadi ada di cuma 1 terbesar di Brebes Nah ini mungkin yang perilaku dan Maksudnya belum berubah gitu Perilaku daripada pemudiknya ini Mesti dipelajari lagi oleh Pak Rats Tapi Alhamdulillah lah saya rasa Secara keseluruhan ini kan Merupakan saatnya kita kontemplasi untuk dimaju Jakarta mestinya lebih maju lagi ke depan Mudah-mudahan insya Allah Mudah-mudahan kita bisa membawa Jakarta lebih baik Dan saya yakin Saya yakin nanti Februari Sekarang udah ditentuin tanggal ya kak 15 Februari 2020 Itu hari Rabu 2017 15 Februari 2017 Itu kan pemilunya Berarti kan jatuh hari Rabu Oh Juni Rabunya itu juga pas lebaran kemarin hari Rabu Jadi itu namanya kan hari kemenangan Jadi mungkin juga nanti 15 Februari Membawa kemenangan Membawa kemenangan Mungkin beneran Oh diantara kita Mudah-mudahan seperti itu ya Janganlah kita kompak aja lah Nah kalau Bang Haji Bang Haji boleh kak ngomong-ngomong Iya inilah saya Di orang Betawi Kalau tadi dikatakan Inilah adalah hari kemenangan Ya buat orang Betawi Orang buat Jakarta khususnya Ini adalah salah satu kemenangan Kenapa kita merasakan Kenyamanan di jalan raya Tidak lagi hirup piku Tidak lagi macet Ya Dan kemudian Tadi saya sudah diwakili Barangkali kita bertiga ya Dengan Aydin Mbak Aydin Dan kita juga Terut-tutut cita Barangkali memang Di Cipali itu Katas keluar tol itu Bang Kalau Abang yang bangunin Itu memang ada lampu merah Sekitar 1,5 kg dari lampu itu Itu yang mengambat kemacetan Oke Saya pikir coba ada solusi Ya ada solusi yang kemudian Orang ini bisa Lewat lurus Dan agenda yang Sedang dipikirkan oleh Teman-teman petugas di sana Itu saya apresiasi sekali Karena besok yang pertama ini Tol Cipali itu dibebaskan Dari biaya Sehingga nanti kemacetan berkurang Meninggal dunianya itu Teman-teman atau saudara-saudara kita Yang mudik itu Bukan karena Kecerobohan barangkali Itu karena kelelahan Karena sampai berapa jam Kemudian dia kelelahan Kemungkinan Kehabisan oksigen Tidak siap fisik juga Dan mereka juga memang Secara fisik memang Tidak mendukung Tapi Bino Mbak Saya juga mau ucapkan Kalau ngomong nih Bukan hanya polisi loh Anggota kami Pramuka Turun semua Surin Indonesia Bahkan ada dua Anggota Pramuka Pramuka itu turun semua Dari Surat Yadaran saya Sebagai Kak Warnas Seluruh Pramuka Indonesia turun Bahkan dua Jadi korban kesian Postnya ada di Cirebon Ditabrak Belumnya sekarang patah Anggota Pramukanya Ada yang di rumah sakit Tidak bisa berapa Kena ditabrak oleh mobil Yang nyelonong Kena ngantuk Di Cirebon Jadi terima kasih kepada Adik-adik Pramuka Surin Indonesia Yang menjaga mereka Apalagi di Sumatera itu Di Lampung Seluruhnya sampai ke atas itu Mereka ikut Luar biasa Bawa-bawa juga memandai Walaupun resikonya juga Cukup tinggi Sudah ada penanganan Sudah sekarang Sudah di rumah sakit Baik Ini kita lengkap loh Ada jagoan Pramuka Kemudian Ada jagoan pasar sekarang Ini ya Mas Ani jagoan pasar Jangan lupa Jangan lupa Jagoan bukan tanah abang Bukan tanah abang ya bang Tadi saya sentiasa Jakarta ini kosong Gak ada pulung-pul Positif Agar positif Gimana caranya Gak kosong lagi Mungkin sesaat lagi ya Oke nanti kita bahas Lebih lanjut ya Kita akan kembali Di Apakabar Indonesia Malam spesial Idul Fitri Baik Bayu Suasanya terkini Kota Jakarta itu Waduh Ramai lancar Ini banyak orang yang Ini mau ke pusat perbelanjaan Atau juga Atau mungkin Sira-tura Mungkin Baru sempat malam Karena tadi siang kan Mungkin ada kemacet Beberapa ruas Jadi malam ini Mungkin baru bisa Berseraturan di jalan-jalan Sama keluarga ke mal Mungkin Kayak Bayu ya Oke Bayu kita masih Dengan tiga narasumber kita Nih Bayu Nadi sudah bicara Soal gimana Mudit yang terlihat Tapi ini kan Cita-citanya yang paling dekat ini Mau dekat pilkada Setelah Hari Raya Dukitri ya Mulai panas nih Kalau kita mau pilkada Sebenarnya gimana sih Nasib dari bapak-bapak ini Mungkin Kalau ditanya Kita bertiga kompak aja lah Siapa yang dihukum diantara kita Kita dukung semuanya Tapi dengan jatuh lah Kalau buat saya Siapun yang jadi Tahun depan Harus belian di Jakartanya Kalau kita yang berang agama Terutama lebaran yang kayak gini Kosong Mongko Itu aja kita ya Ini kita rame nih Bang Ini rame Ini rame karena jembatan-jembatan Lampu-lampu gak ada Kayak lebaran Saya mau nangis loh Ini mayoritas kita Teguh berima Oke Ini saya sedih sekali hari ini Makanya saya bilang Aduh Itu siap mendukung Siap mendukung juga Termasuk salah satunya Jika salah satu dari bapak-bapak ini Dipasangkan Oh iya loh Ya kan Sepakat kan Kita udah sepakat Secara politik memang Itu keputusannya Ditingkat nasional Cara menunda Kemudian kalau itu Dijatuhkan diantara kami semua Yang selama ini Muncul lah Melakukan Melakukan sosialisasi Ya kami sepakat Siap dicalonkan Dan tidak Siap tidak dicalonkan Oleh karena Kami siap melebur Siapa saja Yang di depan Kita tidak Permasalahkan Siapkan yang menjadi lokomotif Yang penting Gerbong di jalan semua Cocok Oke mas Mas Ani Kalau boleh ke mas Ani nih ya Kita kan Sudah banyak isu Jakarta tuh banyak sekali ya Tapi yang primer sekarang Setelah Jol Fitri nih Yang terlihat Ini nanti banyak sekali pendatang Berharap mendapatkan sesuatu yang baik di Jakarta Padahal nanti berakhirnya Misalnya di pinggir kali Berakhirnya jadi homeless Jadi tidak punya rumah dan lain-lain Malah tanpa pengangguran Anda lihatnya ini mau dikemanakan sih PR yang sudah depan mata nih sebenarnya Ini dua isu yang kami identifikasi dari awal Pertama mengenai harga sembako Sekitar 6 bulan yang lalu Saya sudah bicara Berkali-kali bahwa harga sembako ini mengkhawatirkan Karena ini mengerus daya beli Khususnya dari masyarakat pas menengah ke bawah Belum dilakukan tindakan yang konkret Baik dari pemerintah provinsi Memang susah ya untuk menstabilkan harga sembako Mas Andi? Sebetulnya sebagai pelaku pasar Sebagai pelaku pasar sangat mudah Amankan pasokan Sederhanakan rantai distribusi Siapa tugasnya Kalau menurut saya bukan pemerintah pusat saja Tapi pemerintah provinsi harus turun tangan Karena ini warga-warga DKI Jakarta Ya tapi ini sudah kejadian Harga melambung tinggi Tiga hari menjelang lebaran Juga melambung tinggi Secara fenomenal Nah saya sekarang bisa prediksi 6 bulan dari sekarang Akan ada gelombang pengangguran Yang akan dirasakan di Jakarta Ini bahaya sekali apalagi Nanti mudik akan bertambah sekitar 50-70 ribu Perkiraan kami Tambahan angkatan kerja yang datang ke Jakarta dan yang sedihnya Mereka itu tingkat pendidikannya rendah sekali Dan gak bisa bersaing dengan Apa yang dibutuhkan oleh ekonomi Jakarta Disitu pemerintah provinsi Mesti cepat melakukan langkah-langkah Untuk mengidentifikasi langkah-langkah Yang bisa secara konkret Menyediakan lapangan kerja Dan ya itu artinya Secara ekonomi itu yang dilakukan adalah Ya kata-kata yang padat karya Selama ini kan ada pembangunan infrastruktur Tapi kita lihat kalau pembangunan infrastruktur itu Itu mengadakan mesin kan Lebih sedikit orangnya Tapi kalau padat karya itu melibatkan orang yang banyak Padat karya disini ditaruh dimana bang? Ya kan kan tadi dibilang Operasi pasar Kan kita bisa menghidupkan Usaha kecil menengah Mikro itu ya Memberian modal kepada masyarakat kecil Jadi memang harus ada Sebuah apa namanya Community development based on society gitu Memang gak harap ya Tuhan? 99% daripada penyerapan lapangan pekerjaan Itu ada di UMKM Nah ini kebetulan kan Bang Adi Aksa di BRI Siapa yang menyerap lapangan pekerjaan itu Adalah UMKM Nah cara pemandangan daripada penpro Bahwa harus digunjol di infrastruktur Betul Tapi penyerapan lapangan pekerjaan itu Ada di UMKM Pelatihan, pemberian modal Memberikan akses terhadap lahan usahanya Itu yang bisa dilakukan Seberapa besar kalau misalnya tadi UMKM Seberapa besar UMKM bisa diterapkan di Jakarta Karena kan sepertinya Jakarta ini benar-benar padat Ini modal gitu bukan Iya artinya kalau sejak ini saja Kita belum bisa mengevelasi UMKM Kemudian sekarang Apa artinya ada urban lagi yang tadi dikatakan Bang Sadi sekian persen lah ya Nol koma sekian persen lah Kalau 70 ribu dari 7 juta penduduk Jakarta Saya pikir kita memang harus mengevaluasi Awal dari UMKM itu Karena kenapa Di pemerintah DKI saja Anggaran UMKM itu sangat minim Nah terus bagaimana Pelatihan-pelatihan tenaga kerja yang ada di Di mana di pemerintah DKI Itu juga tidak maksimal Kenapa? Karena alat-alat pendukungnya Itu juga sangat prihatin Pada hari ini Oleh karena saya berpikir memang Bagaimana yang pertama Kita harus Terintegrasi ya Pemerintah ini untuk Ini dulu nih Apa urban yang akan datang Jakarta kan sebagai kota urban nih Jangan ditambah lagi volumenya Kalau ditambah volumenya Tadi Apa? Bapak Balkis bilang Ini nanti orang tidak punya tempat tinggal Tidak Orang ada di kolong jembat tanang Ini permasalahan barulah Oke Saya pikir memang itu harus Dievaluasi soal UMKM Baik itu di dikat kota Maupun di tingkat provinsi Berarti tetap ini kontrolnya Ada di pemerintah pusat Iya Karena kan tidak mungkin Ketika orang datang ke Jakarta Katakanlah gini Jakarta ini kota yang menerima Orang-orang yang sudah siap jadi Siap kerja kan Gak mungkin dilatih dulu Iya Saya pikir kita juga tidak bisa mendorong Kita mau bikin tadi Tadi pertanyaannya Oke kita mau bikin home industry Home industry dari mana coba? Apa sekarang modal dan alatnya Kita tidak punya Itu saya rasa Saya perlu koreksi Cara pandangnya Mungkin perlu diperbaiki Bahwa semua Permasalahan lapangan pekerjaan itu Ada di pemerintah pusatunya Masalahnya itu Juga tanggung jawab pemerintah provinsi Contohnya Adalah mengidentifikasi Sektor-sektor seperti teknologi Sektor-sektor yang selama ini Butuh lapangan pekerjaan Tapi kurang Karena tidak ada pelatihan yang Seperti yang tadi sampaikan oleh Bang Haji Bahwa terintegrasi Apa yang diperlukan oleh setiap sektor Saya melihat banyak sekali sektor Kekurangan asupan lapangan pekerjaan Nah disini Identifikasi yang penting Misalnya gini Mbak Coba Kita Sekarang IT ya Bagaimana orang menjadi digital mentality Nah kalau mereka dilatih Digital mentality Ya Timbul Itu kan perlu pelatihan kan Nah kalau misalnya Karyawan pegawai-pegawai negeri kita di Jakarta PNS Tidak dilatih mereka Terambat Susah Jadi dia tidak bisa berkembang dengan baik Makanya jangan dilatih Sehingga bisa mengisi Pekerjaan kan ngelamar ya Anda tanggung tangan apa Oh segini security Paling begitu Sana Jadi yang diperlukan adalah Pelatihan-pelatihan Memberikan modal skill pada mereka Iya ada skillnya Gitu loh Sesuai dengan Karena Jakarta ini pusatnya desa Desanya pusat Tadi saya katakan Iya lah Iya ini Jakarta Boleh juga Boleh juga Boleh juga Jakarta ini pusatnya desa Dan desanya pusat Oh iya benar kan Iya Maka tadi Jakarta ini Community development Desa on social Saatnya tadi Jadi komunitas-komunitas tertentu Diberapa perusahaan Pak Masan ini apa Pusatnya punya perusahaan kan Berlukan apa kan Di identifikasi Nah kalau kami Kalau kita Pemberian UMKM itu penting sekali Tetapi dibaringi juga Dibaringi juga Dengan pemerataan di daerah Sehingga orang tidak ke pusat Nah jadi Makanya saya katakan Pusatnya desanya pusat Di pusat juga Memiliki program-program UMKM Di daerah-daerah Semua mereka tidak lari ke pusat Kenapa mereka lari ke Jakarta Kenapa mereka pikir Jakarta ini Serba komplit Itu kan Itu hanya terjadi Kalau masing-masing Kepala daerah Ada komunikasi Komunikasinya yang real Bukan yang normatif Bukan yang basah-basih Yang ini kan Kalau ada kesihatan Bagaimana mau komunikasi Kalau kepala daerahnya ribut Melulu berkait Terus ini Belak Bisa aja Memang komunikasi Ya ini kan Tidak terjadinya Masing-masing kepala daerah Ini bukan DKI saja Tidak pandai Membangun komunikasi Antara Antara Daerah Sanggahan Paling gampang gini Pasokan bahan makanan Bahan pangan Kan mestinya Kalau ada kerjasama Antara daerah penghasil Dan Sapi Maupun Buah-buahan Sayur mayur itu Sebagian daripada Angkatan kerja itu Bisa direlokasi Bukan hanya di Jakarta Bagaimana membangun Usahanya itu Juga memastikan Pasokan Untuk Jakarta Sehingga harga Bahan pangan itu Tidak lagi Bergejolak Dan cenderung Melambung tinggi Di luar Jangkauan Setidak ada Memotong jalur distribusi Betul Jadi ini Dan kerjanya tidak jaringan Maaf ya Mohon maaf Saya dengan segala Mohon maaf Saya Enggak usah Semuat nama daerah Bagaimana misalnya Pelatihan ini Seja rutinitas Dan tradisional Pelatihan misalnya Saya kan Kelautan perikanan ya dokter Saya melihat orang Misalnya nelayan Nelayan itu Disuruh bikin Apa namanya Menangkap ikan Ikan itu Yellowfin tuna Namanya segini Itu sama dengan Harganya satu mobil kijel Tapi ketika mereka menangkap Mereka harus punya Coolbox Minus 40 derajat Kan gak ada Dia Sampai ke Sampai ke pantai TPI Makan pelayan ikan Dia lelang sampai busuk Orang beli gak ada Jadi tidak jaringan Akhirnya mereka lakukan Motherboard Mereka jual di tengah laut Dijual sama kapal-kapalasi Ini yang dihantem Sama ibu Mususi Nah sekarang gimana Kalau udah liat kayak gini Diberdayakan dong mereka Supaya mereka diberikan Alat Diberikan Siapa? Departemen penaga kerjaan Siapa? Departemen penaga kerjaan Kita harus pusat Dengan penaga kerjaan semua Harus harus integrasi Misalnya Misalnya Ada sebuah pelatihan surfing Anak-anak itu suruh pelatihan Datang keluar visi Kepala Dinas Bilang Latihan oke Alat-alat ini ada Setelah itu Pergi keluar visi sudah Mau dipasarkan kemana nih? Gak ngerti Oke Nah ini jadi kayak-kaya gini Menciptakan pasar Kalau mau Jakarta Daerah pantai kita bagus-bagus Oke Kulau kita banyak Pantai mana bang? Tahan dulu Tahan dulu Tahan dulu Tadi kita sedang berhubung Bahkan dia kan sebut bilang Kalau lebaran ini Orang Betawi Merayakan kemenangan Karena lenang Nah kita lihat nih Pantauannya langsung Kita akan bergabung dengan Windy Wellingtonia Oke Oke Ya kemanakan yang berbeda Bisa dirasakan Saat lebaran ini Oleh masyarakat di Jakarta Atau di Ibu Kota Jika pada biasanya Kemacetan ini menjadi Sesuatu yang melekat Ini bisa dibilang Bahwa Jakarta hari ini Lengang Bisa ada saksikan Salah satu titiknya Adalah Ini perhubungan Jepang Kemas Mungkin bagi anda Pemirsa yang sering Kali melintasi jalan ini Sudah terbiasa ya Dengan kemacetan Karena membutuhkan Waktu hingga 30 menit Hanya di titik ini saja Kurang lebih Dan masyarakat tentunya Harus bermacetan Kemacetan di perempatan Jepang Kemas Tempat saya Berada saat ini Pada malam hari ini Justru Kemacetan Tidak tampak Bisa kami Gambarkan bahwa Pada hari-hari Biasanya Kemacetan terjadi Dari arah Kelapa Gading Dari arah Kelapa Gading Ataupun Pulau Kadung Menuju ke arah Jepang Keputih Dan ini terjadi Pada pagi hari Sementara pada petang hari Ataupun pada malam hari Seperti saat ini Kemacetan terjadi Dari arah Jepang Keputih Menuju ke arah Kelapa Gading Ataupun Pulau Gadung Kemacetan ini Sudah seringkali terjadi Di titik ini Tapi pada malam hari ini Jakarta Lengang Selain itu Hal yang perlu Himbau adalah Terutama bagi para pengendara Yang melintasi jalan ini Karena Sebagian besar pengendara Justru lengah Dengan lengangnya Jakarta Banyak sekali Kami pantau Di titik ini Banyak pengendara Yang tidak menindahkan Rambu-rambu lalu lintas Bahkan menerobos Lampu merah Sehingga Tentunya Hal ini Berbahaya Bagi dirinya sendiri Ataupun pengendara lainnya Ini perlu kami Himbau kembali Untuk para pengendara Di Jakarta Meskipun Jakarta pada Petang Ataupun malam hari ini Lengang Ini tidak berarti Bahwa Jakarta Sepi sama sekali Masih ada warga Yang ada di Jakarta Dan tentunya Bagi para pengendara Di Jakarta ini Tetap harus mengindahkan Rambu-rambu lalu lintas Bahkan tidak menerobos Lampu merah Ada pun Berdasarkan Pantauan kami Di sekitar Jakarta ini Ada memang Beberapa titik Yang justru Mengalami kemacetan Yakni Di sekitar Pintu masuk Pusat perbelanjaan Pemirsa Bagi Anda Yang melintasi Pusat perbelanjaan Akan menemui Sedikit kemacetan Namun Setelah Pusat perbelanjaan Tersebut Kemacetan Sudah terurai Ini dia Di lebaran ini Ternyata Jakarta pada Malam hari ini Lengang tidak Seperti biasanya Bayu Dan Balkis Ternyata Terus Kemudian Mas Andi Dengan Kita kan PR-nya Sekarang Kalau tadi Mengharapkan Mengharapkan Ada orang-orang Yang bisa Lebih terampil Punya kemampuan Agar berguna Untuk Jakarta Yang maunya Instant Di Jakarta itu Instant Tapi PR-nya Bahannya Nah Nanti kita bahas lagi Apa lagi ya Sudah dikatakan Identifikasi Identifikasi dulu dong Ini Pesat Jakarta ini Kayak gimana sih Kalau badannya Anatominya apa Apa yang dilakukan Identifikasi itu tidak ada Orang kerja Seluruh Januitas Terus Tradisional Aja Misalnya Anda lihat itu Yang namanya Bukan apa-apa Luar batang itu 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 Apa enggak Heritage itu Itu sebenarnya Cagar budaya Kalau pagi kita hunting foto Lihat sunda kelapa itu Enak banget Kenapa gak dibikin disitu Orang dipindahkan ke sana Dekat alasan tidak ada ikan Kok dangkal banget pikirannya Ikan tuh banyak disitu Saya biasa mancing disitu kok Gimana Saya kan orang kelautan Tapi Artinya Kayak-kayak gitu Akhirnya Ketika mereka dipindahkan Dalam habitat yang jauh Apa yang mereka mau kerjakan Yang kayak gini-gini Ini kita kalah semangatnya Memang banget Semangat lebaran Nanti kita sanggung lagi Kita jadah dulu Habisnya semua punya itu Kita jadah dulu Disimpan dulu energinya Kita masih banyak Kita bersama kami Akabari usah malam Speciality 3 Tadi kan Bapak-bapak sudah menjelaskan Bahwa pentrov Untuk mengatasi Urbanisasi ini Seharusnya bisa ada Pelatihan dan lain sebagainya Tapi yang kepikir di Benar saya adalah Itu kan jangka panjang Sepertinya ya Seperti yang saya Nah Kalau kita bicara soal Harus balik Ini mungkin akan terjadi Dalam 2, 3, 4 hari ke depan Tidak mungkin Sampai 1 minggu ke depan Mau diapakan orang-orang Yang tiba-tiba datang ke sini Mencari pekerjaan Sementara misalnya Pelatihan dan lain sebagainya Belum disiapkan Kan dibilang identifikasi tadi Kan tadi kan Bung Sadio udah bilang Identifikasi Motong jalur distribusi Kan begitu persoalannya Jadi jangan disalahkan Kepada pemerintah Ini punya pemerintah pusat Enggak Setiap kepala daerah Punya kewenangan Untuk identifikasi Masalah daerahnya Lalu kalau untuk Masalah ekor media Potong rantai Distribusi tadi Dan itu harus turun langsung Kalau menurut saya ukurannya gini Jakarta kan sebagai Ibu kota negara Artinya sangat menjanjikan Kalau memang persoalan mudik Terus berarus mudik ini Saudara-saudaranya Membawa Membawa saudaranya kembali Ini kan Masalahnya menjadi persoalan urban lagi Oleh karenanya Menurut saya Evaluasinya itu Ini yang pertama Evaluasinya itu Bukan sejak di ini Artinya Ke belakang Ke belakang Kemudian terintegrasi Dengan pemerintah-pemerintah Sanggahan Baik Kan sekarang gini Yang ada yang dekat dulu deh Kan kita gak berpikir Oh di Jawa sana Dari Jawa Timur datang kemari Gaji Uga Tanggerang juga bisa Datang kemari Yang dekatkan adun nasib Bawa detabek aja dulu deh Jada bawa tabek Dia juga Ada gitu kemari Saya tiap hari urbanisasi dong tangso Itu satu contoh Urbannya kan bukan Masyarakat pendatang aja Kendaraan aja Setiap hari urban Buang polusi Dan sebagainya Panjang aja Kita kan mau bicara ke depan Kedepan siapapun yang terpilih Ya mudah-mudahan Ada gumpul baru Kalau menurut Bang Sadi Mudah-mudahan ada gumpul baru Ya harus lah Nah oleh karanya Harus itu tadi Harus Mengavalasi Dan undang Para wali kota Bupati Yang memang daerah Sanggahan dulu Terintegrasi Terintegrasi Kemudian Mana daerah Jawa Yang paling kompetensi Yang harus kita undang Ini undang mereka Ada bicara Mas Andi Satu pertanyaan Supaya dia jangan bawa orang lagi kemari Tapi satu pertanyaan ke Mas Andi ini ya Dari semua yang sudah dibahas oleh Bang Adi Aksal juga Bang Adi Lelung ya Kira-kira Untuk tanggal 15 Februari 2017 Siapapun nanti yang terpilih Jadi gubernur Dekat Masih lama sih Bukan lama ya Sebentar Tapi persiapannya Masih kurang lebih ada Sebentar ya Nah kira-kira Yang paling bisa membuktikan Akan bisa menjadi Seorang pemimpin yang baik Kalau bisa bernasakan Masalah Jakarta yang mana Saya cuma punya Dua permasalahan inti Per hari ini Per hari ini Ini berdasarkan Kita bertiga turun di lapangan Berdasarkan survey Fokus ke Discussion Adalah pertama Masalah kesejahteraan Kita berputat-putat Di masalah Yang berkaitan dengan perut Satu Mengenai lapangan pekerjaan Nomor dua Mengenai harga bahan pokok Dan biaya hidup Yang sudah semakin tinggi Di Jakarta Jadi itu kebetulan Menjadi hal yang Saya kuasai Bagaimana menyelesaikan Tadi rantai distribusi Kita sederhanakan Amankan pasokan Nah dengan begitu Kita menghadirkan Sejahteraan buat warga Jakarta Nah problemnya Kita ini Akhirnya Lari dari isu-isu Yang betul-betul sentral Isu yang dua tadi itu Nah Menurut saya Isu yang lain adalah Masalah kriminalitas Ini kriminalitas Kita melihat bahwa Sudah pada saat Taraf yang sangat membahayakan Butuh suatu tindakan khusus Nah disini Kita melihat 15 Februari Hampir dipastikan Kalau melihat survei-survei terakhir Bahwa rakyat Jakarta itu ingin Suatu Game changer Suatu perubahan Agar lebih baik Lebih sejahtera ke depan Nah ini kesempatan kita Bagaimana kita bertiga ini Bisa menampung aspirasi Daripada warga Menghadirkan Kepemimpinan Jakarta Yang lebih baik Lebih sejahtera Kesejahteraan yang dimaksud Lebih Lebih spesifik tuh Seperti apa Mas Adi Maksudnya Apa yang akan diupayakan Yang lebih spesifik Paling gampang adalah Mata pencarian Papahan pekerjaan Kewirausahaan Harga data KJS KJP itu kemana Betul Itu sudah dirasakan Baik oleh warga Walaupun warga inginkan Lebih Administrasinya lebih bagus Ke depan Tapi masalah yang paling Mendasar itu Kekhawatiran mereka Mereka punya pekerjaan Nggak sih Nanti 3 bulan dari sekarang Begitu ekonomi Masuk ke dalam Era stagnasi Seperti sekarang Jadi bukan hanya memberikan Tapi memberikan kailnya juga Betul Oleh karena itulah Kesimpulannya Jakarta ini Memerlukan seorang Pemimpin Bukan seorang penguasa Tadi kita berarti Ada sepakat Jakarta Memerlukan seorang Pemimpin Bukan penguasa Kalau penguasa Dia tidak Mengidentifikasi masalah Dia tidak berusaha Tapi yang Yang terlalu Semau gue Nah kalau Jakarta Pemimpin Berbuk bersama Kita ada sepakat Di antara kita ini Siapa yang terpilih Kita dukung Betul kan? Sekarang hari ini Saya melihat Pemerintah daerah itu Perang terhadap Kaki Lima Nah ini Perang terhadap Kaki Lima Mayoritas orang dagang Menjadi Kaki Lima itu Orang penangguran Oleh karenanya Harus ada solusi Tahun besok itu Harus ada solusi Coba aja Kita studi banding Jangan jauh-jauh lah Ke Singapur Ke Malaysia Ke Australia Ke Melbourne Di sana ada Victoria Tidak ada pedagang Pasar yang tradisional Yang dulunya Mereka ini memang Pedagang-pedagang Kaki Lima Hari ini tidak Hari ini pedagang Orang anggur Dagang Kaki Lima Itu menjadi musuh Besarnya Dinas Transi Nah oleh Hari ini Identifikasi itu Harus Seperti Sangat penting Dan kemudian Tadi pelatihan-pelatihan Tenaga kerja Bukan saja Di pemerintah daerah Di DKI Maksud saya Di suku-suku Dinas Juga harus Kumpul Mas Andi Banyak Kepala Daerah Yang selalu kemudian Memberikan tugas-tugas Yang tidak bisa terselesaikan Balik kepada Presiden Misalnya Soal harga Misalnya Soal kesejahteraan Semua harus Presiden yang ambil Soal Kepala Daerah juga begitu Artinya PPRS Kerasananan Saya kurang setuju Karena itu tanggungjawab Dari pemerintah provinsi Dan kepala daerah Karena kepala daerah itu Warga di Jakarta Khususnya Maupun di daerah lain Juga pasti melihatkan Kepala Daerahnya Pandir Otonomi sendiri Nah saya bilang tadi Mengenai lapangan pekerjaan Padahal kan Kalau misalnya ada PKL-PKL itu Misalnya disyukuri Bahwa mereka masih ada Yang ingin mencari Kemandirian Dalam mencari Lapangan pekerjaan Bisa dong Diidentifikasi tempat Yang dijadiin Night Market Waktu dulu kita lihat Di kota-kota besar Metropolis yang lainnya PKL bisa menjadi Salah satu Ecosystem Daripada Daya tarik wisata Sekarang dalam keadaan Ekonomi yang lagi Lumayan berat Sekarang orang kan Gak akan sanggup Untuk ke mal lagi Seperti apa Nah itu dicari Diara-diara mana Yang ditutup Bialanya Dibikin itu tempat Menjadi Night Market Tempat souvenir Dan lain-lain Kalau saya ingin Di mal itu ya Ada keadaan Menurang Apa Dulu di mal itu Kalau restoran-resoran Yang besar itu Penuh Sekarang udah Turun tuh Dia biasa main Di restoran besar Dia makannya di food court Dia makan di pohon Sekarang kaki lima Arti apa Itu tadi Ada penurunan kan Daripada Penurunan itu pemerhatan pasar Akhirnya Jadi jadi ada pilihan lain Artinya mereka itu Udah merasakan kesusahannya Udah mulai Dalam posisi Jadi Identifikasi itu penting Oke Ya itulah Jadi dalam tahap Masih mengidentifikasi dulu Bapak-bapak Sebelum nanti Berjuang di Kalau saya sih Kalau saya ya Berpikir bahwa Jakarta perlu Seorang pemimpin Dan perlu gubernur baru Tapi kalaupun Misalnya masyarakat Jakarta Memilih Akhirnya Pak Ahok Lagi menjadi gubernur Ya saya angkat tangan Itu berarti Kemongan Jakarta Silahkan Tapi saya pribadi Menginginkan seorang pemimpin Bukan seorang penguasa Dan saya menginginkan yang baru Tapi kalaupun Beliau terpilih Ya itu berarti Sudah Jakarta Berarti sudah memilih dia Inilah Jakarta Tapi tetap mendukung kan Kalau misalnya Siapa Artinya program-program yang kita miliki Tentang tadi Apa pada Gantai 5 Bisa direotasi Saya kurang Bukan kurang setuju Saya mendukung beliau Tadi bicara Ada jalan yang ditutup Jangan Entah diajar lagi Sama apa-apa Jangan Kalau saya lihat